Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini Minggu 22 Mei 2022, Pekan Paskah yang ke-6. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, Melainkan dari Bapak yang mengetus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Dan akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu, Sebelum hal itu terjadi, Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku sekalian, Para rasul mewartakan sabda Tuhan. Pengajaran mereka menjadi patokan, Atau perdoman bagi orang yang percaya kepada Yesus setelah Yesus wafat. Kegegian para rasul untuk mewartakan Yesus yang telah mengalahkan maut dengan kebangkitannya menjadi dasar iman kita. Kesaksian penulis kitab pahyu jelas mengahembarkan bahwa para rasul anak domba menjadi landasan kepercayaan umat yang mendatangkan keselamatan. Yerusalem baru itu berlandaskan iman rasuli pada anak domba Allah, Yesus Kristus. Para rasul adalah orang-orang yang dekat dan mengasihi Yesus. Mereka yang lebih dahulu mendengar pengajaran langsung darinya, Yesus meneguhkan keyakinan orang yang dekat dan percaya kepadanya. Roh kudus yaitu roh kasih bapak dan putra senantiasa menjamin kesatuan dan kebenaran iman para murid agar damai sejahtera melimpah atas mereka. Jadi tak perlu takut dan cemas karena dimanapun murid Yesus berada senantiasa disertai oleh kehadirannya yang tak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Nah, keyakinan akan cinta Allah itu pula yang senantiasa menyertai kita dan memampukan kita untuk terus mewartakan syabda Tuhan agar damai sejahtera dialami oleh orang banyak. Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu dimanapun kami berada. Semoga tidak menjadi penyulut api kemarahan dan kedenggian antar sesama. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga segala usaha dan niat baik kita hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Dan kita akan berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam Sampai jumpa lagi di renungan harian berikutnya.